Ada intervensi nggak dari luar kepada moderator-moderator? Mereka tuh bener-bener dikerubungin tim khususnya, jadi dikasih data dan segala sesuatunya. Diingatkan mungkin ya, TV atau media penyegara, dalam hal ini TVRI, untuk mengajukan nama-nama. Ada beberapa nama-nama, dan termasuk juga senior, kalau dibandingkan saya. Dan sebetulnya nama-nama ini juga diseleksi oleh pihak KPU. Yang diubah itu harusnya kalau misalnya memang berkeinginan moderator ikut aktif dalam menanggapi apa yang disampaikan, ya berarti harus diubah dong undang-undangnya. Karena kita sesuai dengan undang-undang yang ada. Halo, Selamat Kompas TV. Kembali lagi di program Kode bareng gue, Rozi Effendi. Hari ini kayaknya semua masyarakat Indonesia, semua lapisan masyarakat Indonesia, kayaknya nggak ada sih yang nggak nonton debat perdana calon presiden pemilu 2024, tanggal 12 Desember yang lalu. Gimana? Sudah cukup memantapkan hati, atau bingung gitu ya? Atau malah berpindah ke lain hati? Tapi gue nggak bakal menggugat itu, dan bicara soal itu, karena gue cuma akan bahas behind the scene-nya hari ini, bagaimana kehebohan di balik layar debat capres. Sudah datang di studio Digital Kompas TV, moderatornya langsung gue datengin, Mas Ardian Tawijaya. Halo Mas Oji. Sehat Mas Oji. Sehat, sehat. Sebenarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah cukup diperbincangkan banyak orang, setelah debat capres kemarin. Mulai kerasa sih ya. Mulai kerasa. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang kemarin sempat protes di media sosial, tapi nanti kita ngobrol ya. Gitu? Oh, wow. Memang jadi apapun di negara ini, kayaknya serba salah ya. Jadi nggak cuma apresiasi yang kita terima gitu ya. Jadi ada juga sebetulnya, oh yaudah kita terima semua gitu. Masukan, kritik, saran, termasuk juga kemarin juga sempat ada mengingatkan salah satu calon presiden untuk sesuai dengan tracknya. Tapi ternyata ada juga yang pendukung-pendukungnya yang juga mungkin sedikit memberikan masukan ke saya. Tapi ya diterima lah semua. Padahal jadi moderator tuh nggak gampang. Nggak gampang, nggak gampang. Banyak banget yang harus diatur, apalagi yang diatur adalah para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka bisa aja out of the track gitu kan, di luar waktu yang ditentukan gitu. Tapi sebelum kita ke situ, Mas Ardi, gue mau nanya di amal lo. Pada awalnya ditunjuk sebagai moderator debat capres 2024. Ini tahun keberapa lo berkarya sebagai seorang jurnalis? Tahun ke-11. For your information, Mas Ardi Wianto Ujaya adalah jurnalis dari TVRI. TVRI, siap. Aktif ya sekarang ya? Aktif, aktif. Ini tahun lo ke? Tahun ke-11. Tahun ke-11 menjadi jurnalis. Ini tahun ke-11 jurnalis. Kayaknya puncak tertinggi karir seorang jurnalis tuh jadi debat moderator capres gak sih? Sebetulnya itu kan impian juga dari teman-teman news presenter atau news anchor gitu ya. Tapi untuk ukuran 11 tahun, rasanya juga saya masih junior, Mas. Kalau dibandingin sama Mbak Fal, yang sudah mungkin puluhan tahun, begitu 20 tahun lebih, begitu berkarir di dunia jurnalistik. Sebenarnya gak nyangka sih sebetulnya. Karena memang ini adalah salah satu format moderator dengan perpaduan antara senior dan juga junior yang dipilih oleh KPU. Jadi waktu itu saya memang ada hak privilege untuk TV atau media penyegara, dalam bagi TVRI gitu, untuk mengajukan nama-nama. Ada beberapa nama-nama, dan terpasuk juga senior, kalau dibandingin saya gitu. Saya baru berkarir 11 tahun, mungkin ada teman-teman senior yang juga diikutkan gitu, disodorkan namanya. Ini nama-nama begitu. Dan sebetulnya nama-nama ini juga diseleksi oleh pihak KPU. Diseleksi oleh KPU. KPU. Termasuk juga dilihat netralitas dari masing-masing nama-nama ini. Termasuk juga threat record ke belakang ketika mandu dialog, talk show, dan segala sesuatunya. Termasuk adakah afiliasi dengan partai politik. Adakah kecenderungan untuk memilih salah satu parpol itu juga dilihat. Mas Arji mau ngasih tahu bahwa dia tidak terafiliasi dengan kepentingan partai politik. Walaupun warna baju itu susah sih, susah. Susah. Karena sekarang warna apapun juga dipelintir nih. Jadi susah. Jadi ini gak ada afiliasi. Ini tenun sih ya. Jadi warnanya ya, yang diberatkan oleh pemirsa podcast untuk ini condong ke tertentu. Gak ada ya, gak ada afiliasinya ya. Gak ada, gak ada afiliasinya. Dan pada akhirnya setelah TVRI menyodorkan beberapa nama untuk kemudian nanti diseleksi oleh KPU, KPU juga menyeleksi sendiri. Ketika KPU juga menyaring beberapa nama tadi dari pihak TVRI dan juga saya yakin dari RRI juga. Waktu itu karena ada dua media penyegara, TVRI dan juga RRI. Dan kemudian disodorkan ke tim sukses. Apakah tim sukses tujuh? Dari beberapa tim sukses tujuh, ada satu dari tim sukses pasangan calon yang merasa keberatan sepertinya. Dengan perpaduan antara senior dan juga ini. Or, begitu. Saya gak tahu sih mas proses ini mas Oji. Proses ketika dirapatkan oleh tim sukses pada saat itu. Jadi hanya mendengar cerita dari teman-teman KPU dan memang TVRI kalau gak salah, teman-teman dari TVRI waktu itu gak ikut serta. Tapi memang penggodokan untuk keluar nama calon moderator ini memang pada saat itu sedikit alot begitu ya. Karena ada beberapa nama. Artinya nama itu disodorkan di antara KPU dengan tim sukses saja berarti ya? Ya, tim sukses itu pun juga menyodorkan beberapa nama. Ketika disebutkan TVRI, siapa nama-nama yang mungkin familiar di kalangan teman-teman tim sukses gitu. Dan ini mungkin bersyukur juga saya karena memang dalam setahun ini ya ada program saya begitu fokus terkini yang juga sering mengangkat topik-topik terkait dengan pemilu 2024. Sehingga padahal ini mungkin familiar di teman-teman tim sukses mungkin ya. Itu ya mungkin menjadi pertimbangan KPU. Kalau Mbak Val atau Kak Val, sebetulnya sudah ada program sang kandidat namanya di TVRI. Dan memang mewawancarai one-on-one bersama dengan Capers dan Copresnya mungkin gitu. Gue kurang setuju lah kalau proporsionalnya nyebutnya senior sama junior dengan tolak ukur indikator dan proses yang cukup panjang. Gue rasa dua orang ini adalah dua orang yang capable lah. Punya kapabilitas yang baik menjadi seorang moderator. Gak gampang. Profilingnya pasti banyak banget. Dan gue pernah berada dalam tim itu jadi gue tahu. Jadi ceritain dong apa aja sebenarnya keseruan. Jadi tadi lo udah di profiling gitu ya. Udah di korek-korek latar belakang lo. Sampai siapa orang tua lo mungkin ya. Di belakang panggungnya seperti apa sih? Di belakang panggung sebetulnya kita masih bicara terkait ngorek-ngorek ini ya. Apalagi ketika sudah diumumkan oleh KPU. Pak Agus waktu itu mengumumkan sama Ardyanto Wijaya dan juga Valina Daniel waktu itu. Netizen luar biasa ya. Mulai dari cari scroll ke bawah, postingan Instagram. Oh ini intonya netizen ya? Netizen justru. Sampai ada satu ketika ada yang komen kayak gini. Warganet teman-teman netizen komen. Oh ternyata dulu pernah MC Honoris Causa Presiden ke sekian. Yang bener gak ini afiliasi kesana. Sampai netizen juga peka terhadap hal itu. Padahal waktu itu acara kampus di UNPAD waktu itu. Penganugerahan Honoris Causa kepada Ibu Mega Wakti waktu itu kan. Jadi bener-bener netizen tuh bener-bener luar biasa. Kalau untuk urusan ngorek masa lalu dan segala-satunya. Tapi ya saya kan bekerja sebagai profesional MC pada saat itu. Bro mereka cari rejeki bro bukan? Ya oke lah. Bener. Ya netizen sebetulnya kepo juga sih. Masalah-masalah kayak misalnya ini kuliah dimana? Basic kuliahnya dulu dimana? Saya D3 di VKOM 4. S1-nya lanjut di 11 Maret Solo. Jadi ya memang ada beberapa artikel media juga nulis D3-nya aja. Padahal juga saya melanjutkan sarjana komunikasinya di 11 Maret Solo. Ya no wonder sih KPU melakukan profiling segitunya. Karena ya itu netizen intel-nya lebih jantung lagi. Korek-korek masa lalunya. Pernah ngapain, jangan-jangan pernah foto dengan berapa jari gitu kan. Nah gitu-gitu kan jadi hal yang sangat ya meskipun kita tidak menyangka ternyata bisa jadi sesuatu yang penting ya. Penting. Penting sekali. Untuk mereka mempertimbangkan. Betul-betul. Cerita-cerita sebetulnya kalau dibalik lahir, sebenarnya nggak nyangka sih. Itu dikasih tahunya di hari Sabtu untuk pengumuman siapa yang terpilih menjadi moderator pada saat itu. Jadi Sabtu, jadi cuma ada waktu sekitar minggu, Senin, Selasa. Kita sudah on air kan dalam artian. Ya, ya. Persiapan begitu singkat. Singkat, singkat banget. Dan pada saat itu hari minggu sudah harus masuk karantina dengan panelis. Dengan 11 panelis itu. Kita godok pertanyaan, segala sesuatunya. Termasuk juga tanda tangan pakta integritas. Agar pertanyaan ini tidak bocor ke tim Sesma. Dan segala sesuatunya. Termasuk juga pada saat kita geladir kotor, geladir resik. Kita juga dikawal oleh beberapa teman-teman KPU agar dimonitor juga. Jangan sampai moderator melakukan interaksi dengan tim Ses-tim Ses ini. Termasuk juga ada beberapa senior juga. Senior jurnalis yang pada saat itu juga mondar-mandir di sekitar KPU. Jadi kita cuma nyapa dari jauh. Nggak bisa berinteraksi secara langsung. Karena ya memang sudah ada tanda tangan pakta integritas. Jadi nggak cuma pengantin ya guys dipinggit. Moderator capres juga dipinggit. Dipinggit di karantina bener. Bro tapi by the way, lo berarti terlibat dalam perumusan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh panelis? Nggak. Oh nggak? Nggak terlibat. Cuma pada saat awal itu kami sebagai moderator, saya dan juga Mbak Afal, hanya menyarankan aja formulasi untuk pertanyaan. Karena berkaca di tahun 2019, pertanyaan hanya kita sarankan untuk dua kalimat saja. Substansi dan juga pertanyaannya. Jadi sebisa mungkin karena waktu itu singkat untuk jalannya debat, jadi moderator itu hanya dikasih waktu untuk menyampaikan pertanyaan sekitar 20 detik saja. Dan di timing kita pada saat latihan bersama dengan panelis, itu di timing. Benar nggak? Ini 20 detik gitu untuk menyampaikan pertanyaan. Sampai sedetail itu. Kita nggak ikut untuk menyusun pertanyaan, karena memang itu haknya para panelis gitu ya. Jadi pada saat itu, sebelum dan sesudah pertanyaan itu dibuat oleh panelis, kita baru dilibatkan. Oke, kalau tidak terlibat dalam panelis. Pertanyaan gue, ada intervensi nggak dari luar kepada moderator-moderator? Sebenarnya kalau disampaikan ada sih sebetulnya. Ada beberapa. Oke, oke, oke. Bukan intervensi dalam artian intervensi, apa ya. Ada beberapa orang yang mencoba untuk kisih-kisihnya dong. Menghubungi lu secara langsung? Menghubungi secara langsung. Karena memang kita akrab ya, karena akrab pada saat mereka datang ke program saya pada saat itu. Jadi keep contact dan ya ada beberapa yang menanyakan, kisih-kisih dong gitu. Tapi nggak ada yang sampai tanya, kira-kira pertanyaannya apa nih? Ya gitu, nggak ada gitu. Cuman saya merespon, ya sesuai aja dengan subtema dari masing-masing gitu. Saya nggak bisa memberikan apa-apa. Karena memang saya harus bersikap netral dan tidak memihak dan mencoba untuk bisa, apa ya, tidak berkomunikasi secara full dengan teman-teman tim SES. Karena itu masuk dalam, kalau nggak salah ada di fakta integritas. Ini saya bacakan ya. Jadi lu tuh menantangani fakta integritas juga? Fakta integritas, ada. Nanti mungkin di-insert juga. Oke. Tidak melakukan permintaan dan juga perjanjian dalam bentuk apapun. Baik langsung ataupun tidak langsung yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu, jujur, dan adil. Tidak akan membocorkan materi, pertanyaan, isu, strategis, debat pertama kepada siapapun dan pihak manapun. Apabila melanggar pernyataan fakta integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu salah satu isi dari fakta integritas. Kayaknya gue nggak bakal jadi moderator siapa. Berat banget. Takut. Bukan apanya. Tanggung jawabnya ya. Jaga profesional bisa-bisa aja, cuman tanggung jawabnya. Iya, iya. Ya kan kayak tadi si Jaya bilang, karena kita punya networking juga kan, tidak bisa menutup aksesibilitas orang buat menghubungi kita ya. Tapi ya itu kembali lagi kepada masing-masing personalnya, bisa jaga profesionalitas atau tidak. Benar, benar. Tapi lo tau nggak sih bagaimana persiapan capres. Persiapan capres. Menjelang debat perdana ini. Ini kan debat pertama ya. Debat pertama. Debat pertama. Kita yakin sih debat pertama pasti mereka akan all out ya untuk mengeluarkan amunisi dan segala sesuatunya begitu. Meskipun mereka juga masih menakar nih sebetulnya. Debat pertama kemarin masih menakar. Nggak terlalu lepas secara keseluruhan, meskipun ya masyarakat mengapresiasi para paslon ini, adu argumentasi, saling bertanya hal-hal, membuka dosa-dosa lama begitu kan. Dosa-dosa lama dalam artian ya. Jujur lu shock nggak dengan statement-statement seperti itu? Kita saling pandang sih. Aku dengan Mbak Val tuh sampai wow gitu. Karena kita kan gini, suasana itu beda karena kita yang membacakan pertanyaan, otomatis para capres ini adalah melihat mata saya dan juga mata Mbak Val. Pada saat menjawab pertanyaan gitu Mas Oji. Itu yang juga menjadi ketika mereka memaparkan visi misi, bertanya, argumentasi dan menjawab pertanyaan gitu. Kita kan nggak bisa nge-iain, nggak bisa geleng-geleng dan segala sesuatunya. Ya udah, pasang wajah agak serem kayak gitu dan agak cool gitu. Jadi ya kita nggak bisa juga mengiakan segala sesuatunya. Tapi dalam hati juga, waduh kita dipandang nih sama bapak-bapak calon presiden ketiga-tiganya gitu ya. Agak intimidating ya. Jadi ya kita harus persikap netral lah dalam segala sesuatunya. Termasuk balik lagi ke pertanyaan tadi. Kalau bicara terkait dengan persiapan, jadi pada saat kombrig nih mereka ini digiring oleh tim khususnya masing-masing. Ke salah satu tempat VIP, memang dibedakan 1, 2, 3 gitu. Oh itu terpisah? Terpisah, terpisah. Pada saat kombrig sekitar 6 menit itu, mereka selalu digiring ke sana. Tapi ada beberapa segmen pada saat, segmen-segmen tertentu mereka tidak digiring secara langsung ke sana. Tapi mereka dikerubung begitu. Terbayanglah suasananya pada saat itu. Jadi mereka tuh dikerubungin, bener-bener dikerubungin tim khususnya. Jadi dikasih data dan segala sesuatunya. Diingatkan mungkin ya. Saya yakin sih mereka udah persiapan latihan dan segala sesuatunya. Cuman luar biasa. Suasana pada saat itu luar biasa sih malam itu. Cuman gak tau sih persiapan di dalam ruangan VIP-nya itu seperti apa. Nah itu sebenernya. Karena banyak berseri-lueran video-video. Kalau capra-capra sini kan berada dalam satu holding. Ruang round table itu. Jadi mereka dicampur dalam satu tempat. Kalau liat dari videonya gue gak tau nih kalau ternyata ada ruang khusus kan. Tapi memang biasanya seperti itu. Cuman lu tidak menyaksikan ketegangan-ketegangan? Enggak, enggak, enggak. Oh, i see, i see, i see. Waktu itu enggak sih. Cuman ya memang ketegangan itu terpotret pada saat... Sudah mulai. Sudah mulai pada saat itu. Awal-awal segmen lah. Segmen kedua, ketiga. Dengan memanasnya pertanyaan. Apalagi segmen tiga, empat. Dengan saling bertanya, saling beradu argumentasi itu. Itu mukanya ya satu sisi mereka agak tegang. Tapi satu sisi untuk bisa mencairkan suasana. Para pendukungnya luar biasa sih di belakangnya itu. Tapi gue pengen tau deh. Di saat kondisi... Kita gak bisa menamping bahwa itu... Pasti lo berada pada posisi yang lumayan kuat dan tegang ya. Pasti. Dengan kondisi seperti itu. Pasti. Presiden luar biasa. Jadi menurut lo sebagai moderator yang baik itu bersikap seperti apa sih harusnya? Sesuai dengan Undang-Undang 7 2017. Jadi memang moderator itu tidak diperkenankan untuk memberikan tanggapan. Jadi mungkin ada masukan nih dari beberapa orang. Kok jadi timekeeper doang sih gitu. Memang tugas moderator pada saat itu hanya mengendalikan sesuai dengan tracknya. Sesuai dengan segmentasi masing-masing. Ada pada saat itu kalau mungkin bisa di-insert moment ketika... Saya mengingatkan kepada salah satu paslon untuk tidak saling bertanya. Karena memang di sesi atau segmen selanjutnya ada sesi pertanyaan antara capres dan capres masing-masing gitu. Jadi hanya untuk sesi ini kami mohon kepada Bapak-Bapak untuk saling menanggapi. Bukan saling bertanya pada saat itu. Sempat ada komentar yang masuk. Ada netizen, mas gak boleh gitu dong. Ini kan memang debat jadi ya natural. Iya memang natural gitu. Tapi jangan sampai dibiarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu ada di segmen saling menanggapi. Karena itu sesuai dengan aturan yang dibuat sama PKPU ya? Iya. Sesuai dengan rundown yang sudah ada, format yang sudah ada. Memang pada saat itu diizinkan untuk para capres-capres ini hanya untuk menanggapi. Bukan untuk saling bertanya. Saling bertanya ada di segmen kalau gak salah 4, 5 itu saling bertanya antara capres. Nanti ada kok gitu. Jadi jangan sampai ketika saling menanggapi yang harusnya kita juga butuh pemikiran ide argumentasi yang genuin dari masing-masing capres gitu. Tapi malah digunakan sebagai kesempatan untuk pertanyaan terbuka gitu. Itu ya kemarin pada saat saya menanggapi. Nah ini kita nyambung nih gue. Karena banyak banget komentar netizen bilang, ini debat kok monoton banget gitu. Terus lo sebagai moderator hanya jadi timekeeper. Terus apa namanya, tidak ada sanggahan atau lain-lain. Menurut lo personal? Seru gak sih debat kemarin atau menurut lo betul adanya monoton gitu? Ya kalau misalnya kita berkaca di debat-debat Amerika Serikat lah nantinya ya. Kalau kita bandingin lah sebetulnya. Yang diubah itu harusnya kalau misalnya memang berkeinginan moderator ikut aktif dalam menanggapi apa yang disampaikan terus dan segala sesuatunya. Ya berarti harus diubah dong undang-undangnya gitu. Karena kita sesuai dengan undang-undang yang ada, 7 2017 ada aturan terkait dengan moderator. Moderator tidak boleh memberikan tanggapan terkait dengan jawaban ataupun juga pertanyaan dari masing-masing calon presiden ataupun nanti cawapres begitu. Dan hanya bertugas sebagai mengendalikan acara sesuai dengan tracknya. Ya kalau misalnya memang ada harapan dari masyarakat berarti ya memang itu masukkan ke KPU begitu. Untuk kemudian nantinya direview kembali undang-undangnya seperti apa. Karena selama ini ya memang kita sebagai moderator hanya sebagai salah satunya bertugas sebagai timekeeper dan juga mengendalikan. Agar sesuai dengan tracknya, sesuai dengan jalurnya. Kita pada saat itu gini Mbak Soji, ada kesempatan pada saat ada beberapa capres begitu, mereka saling bertanya tidak sesuai dengan topik-subtopik yang diangkat pada saat debat pertama. Saya kembali mengingatkan kepada mereka bahwasannya sub-temanya harus sesuai nih tema hukum. Jangan lari kemana-mana ya. Agar sesuai perangkatan disinformasi dan segala sesuatunya begitu. Tapi ya kembali lagi ke penerimaan dari capres-cawapresnya. Ternyata masih ada beberapa capres yang bertanyaannya di luar dari sub-tema. Kadang suka ada pertanyaan yang menggelitik mungkin ya. Atau meng-counter statement dari kandidat-kandidat yang lain. Menurut lo ya apa yang dilakukan para capres gitu dengan statement-statementnya kemarin. Sudah seperti itukah idealnya sebuah debat? Kemarin sih sebenarnya banyak apresiasi ketika suasana semakin menghangat ya. Semakin malam semakin menghangat di segmen-segmen. Apalagi waktu segmen kalau nggak salah 4-5. Mereka saling bertanya apa kayak itu. Memang sebenarnya itu yang kita inginkan ketika ada ide, gagasan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin genuine gitu. Tapi ya kita harapkan sih semoga nggak terlalu polarisasinya nggak terlalu besar begitu ya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang notabene dosa-dosa lama yang dihukit lagi. Tidak menyentuh secara personalnya gitu ya. Iya, iya, iya. Sebenarnya itu yang kita, kesuksesan tuh indikatornya ada tiga kalau menurut saya. Yang pertama bagaimana sebetulnya masyarakat ini bisa menerima visi-misi yang sudah dinarasikan, argumentasi yang mencoba untuk dibangun. Adakah solusi-solusi yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat terkait dengan permasalahan di negeri ini? Yang kedua adalah terkait dengan penerimaan efektivitas dari masing-masing penonton. Apakah debat kemarin dengan format kemarin ini sudah diterima masyarakat? Artinya ini kan juga menjawab keraguan yang sempat ramai gitu. Benar nggak sih debat Cawapres ini nanti ditiadakan dan ada keikut sertaan dari Capresnya pada saat pernyataan? Akhirnya KPU kan menjawabkan, Cawapres hanya mendampingi saja. Dan kemudian, kalaupun ada diskusi, ya itu di balik layar. Nah, untuk debat kedua, Kompas kan? Sebetulnya Kompas, BTV, dan juga Transkop nanti juga akan membuktikan bahwasannya Cawapres juga nanti akan berdebat sendiri, tidak didampingi oleh Cawapres. Kan kemarin kan menjawab keraguan itu. Dan sebetulnya KPU juga tahun ini, Mas Oji, memberikan kesempatan yang lebih luasnya kalau dibandingkan 2019 lalu. Oh iya? Karena tanggapan itu, kalau dulu hanya satu arah saja. Jadi Capres bertanya dan memberikan tanggapan, dan tanggapan kemudian dilemparkan. Dan ini hanya mungkin searah saja. Kalau untuk tahun ini, tanggapan itu diberikan dua kali kesempatan. Dan diberikan juga kepada dua Capres lainnya. Jadi memang ada kesempatan yang lebih luasnya untuk kemudian para Capres-Capres ini beradu argumentasi, ide, gagasan, dan segala satu. Ya, artinya seperti ini. Sebenarnya tadi yang lu sampaikan, ya kontrolnya sebenarnya harusnya ada di rakyat, di masyarakat kan? Karena ini pesta demokrasi bagi masyarakat banyak, ya harusnya juga dikontrol oleh masyarakat banyak. Dan silahkan rakyat yang menilai, KPU nanti mengevaluasi, dan selanjutnya mungkin ada perubahan-perubahan lainnya. Ada beberapa evaluasi sih, yang tentunya diterima oleh KPU. Kemudian kami juga sebagai pemoderator, bahwasannya memang kembali lagi, moderator harus saling mengingatkan aturan yang sudah disepakati, aturan debat, seperti itu. Karena kemarin juga luar biasa. Kita juga kebantu oleh teman-teman MC of Air, yang kemarin juga terus mengingatkan. Karena situasinya luar biasa kemarin. Lu, lu udah mengingatkan segitunya, tapi orang masih bilang lu kurang tegas dalam menangani sorak-sorai para pendukung. Penonton. Gak apa-apa, ini kan masukan juga bagi kami berdua, selaku moderator gitu kan. Tapi kemarin itu sebetulnya ada beberapa hal yang, kalau misalnya kita harus memotong pembicaraan ketika sorak-sorai itu berlangsung, itu juga mengganggu konsentrasi takutnya. Dari capresnya pada saat menjawab. Jadi kan mereka kan, para pendukung ini memberikan sorak-sorai pada saat jawaban itu berlangsung gitu. Ketika sering ditegur untuk para pendukung, itu mungkin nanti akan berpengaruh juga kepada psikologis. Psikologis ya. Di capres pada saat jawab pertanyaan. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi ya itu pertimbangannya, kenapa pada saat, hanya pada saat sebelum dan sesudah pertanyaan atau jawaban itu dijawab oleh capres, kita mengingatkan gitu. Yang mungkin memang ini juga masukan, terima kasih untuk teman-teman yang sudah peduli kepada kami berdua gitu. Tapi ya juga banyak mem, ketika harap tenang, mohon tenang, kayak gitu udah lama dijadiin mem, sempat ada beberapa mem yang sudah dibikin, termasuk juga yang amplop-amplop yang berjajar gitu. Ini kayak... Kayak jual pursa. Baru sagam juga. Kayak jual pursa, kayak kontor. Gue juga baru, iya juga ya. Itu masukan juga untuk KPU. Kemudian nanti, bagaimana memformulasi. Dan baru kali ini, para panelis itu diikut sertakan untuk mengambil undian dari subtema dan juga pertanyaan. Jadi ada masukan juga bagaimana agar waktu ini bisa diperingkas gitu, untuk kemudian diskusinya lebih banyak. Dan mungkin ini masukkan juga KPU untuk next debatnya. Apakah nantinya panelis tetap ada, diikut sertakan untuk mengambil subtema dan juga pertanyaan. Atau mungkin pertanyaan sudah diundi dan juga sudah disepakati, sehingga panelis itu langsung becahkan. Oke. Sebagai orang yang menjadi bagian dari debat capres pertama, apa harapan lo di next debat yang mestinya diperbaiki? Atau diimprove gitu ya? Punya harapan atau punya gagasan? Kalau gagasan, sebenarnya evaluasi itu sudah dilakukan oleh pihak KPU ya. Kemarin termasuk juga pertimbangan apakah panelis ini nanti akan diikut sertakan. Kemarin yang tadi saya bilang, untuk mengambil subtema dan juga pertanyaan. Ini kan juga butuh waktu juga untuk mobilisasi dari panelis, untuk mengambil pertanyaan, segala sesuatunya. Termasuk juga pesan untuk moderator selanjutnya, yang mungkin akan memimpin jalannya debat, ya kembali diingatkan lagi aja. Termasuk juga pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya ada yang sampai melenceng keluar dari subtema, ya diingatkan kembali bahwasannya temanya ini, ini, ini untuk debat yang kali ini. Terkait pendukung Capres? Pendukung Capres, sebenarnya sih saya berharap gitu, debat ini kan memang ya nggak mungkin dong, dengan konsep town hall begitu, memang KPU dengan konsep town hall-nya ini untuk mendekatkan antara Capres dan juga Capres. Tapi setidaknya mungkin agak dikurangi porsi untuk para pendukung yang datang ke lokasi. Sehingga pada akhirnya kita konsen untuk mendengarkan ide-ide genuine dan segala sesuatunya. Dan sorak-sorai selebrasi ya memang nggak mungkin kita bisa mendengarkan sesuatunya. Ya seharusnya juga para pendukung Capres yang hadir di tempat juga sadar bahwa mereka di situ mendukung artinya juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para kandidat untuk menjelaskan secara gamblang apa yang ingin disampaikan dalam debat itu kan. Sehingga jangan sampai ke distrek dengan hal-hal sorak-sorai yang terlalu ramai gitu. Tidak pada tempatnya. Tidak pada sebenarnya KPU menyediakan waktu kan? Menyediakan waktu. Dan kita disepakatin oleh moderator. Kita kasih apresiasi beberapa kali. Kita berikan apresiasi segala macam. Itu ya mungkin memang ada pertimbangan dari KPU. Kalau misalnya pendukung-pendukung yang berada di belakang Capres-Cowpres, saya kira karena memang banyak sekali ya tokoh-tokoh besar yang kemarin juga mendampingi di belakang Capres-Cowpres, mereka lebih tertib lah dibandingkan dengan pendukung yang ada di sisi lainnya begitu untuk kemudian menyepakati tatar tweet dari debat kemarin. Satu gue penasaran, ini pertanyaannya gue penasaran. Pada saat salah satu Cowapres bereaksi, berdiri terus kemudian menggelorakan para pendukungnya untuk bersorak-sorai. Bagaimana sebagai moderator waktu itu? Waktu itu sebetulnya, kita juga serba salah ya. Kalau mengingatkan, tapi ini bukan bagian dari pendukung, tapi ini juga bagian dari Capres. Pada akhirnya kan, meskipun KPU memberikan teguran ke salah satu Capres. Tapi ya, itu tadi. Kita harus disepakati. Peran moderator apakah juga bisa menegur calon wakil presidennya, ketika melakukan selebrasi itu atau segala sesuatunya, untuk next, debat selanjutnya itu juga harus diperjelas. Apakah ketika adakan keadaan seperti itu, kita juga harus improvisasi dong dengan keadaan-keadaan yang kita nggak tahu lah. Seperti apa gitu mas, untuk hari hanya. Ya, itu tadi disepakati apakah memang bisa untuk kemudian menegur calon pres, atau nanti pihak KPU yang akan menegur, itu harus disepakati antara moderator dan juga KPU. Oke, oke. Ada satu lagi orang ngomong, aneh-aneh aja netizen ya, kadang-kadang nemu aja celahnya. Kenapa nggak ada doa katanya? Ada kok. Ada ya? Di awal nggak sih? Ada, ada doa. Iya, di awal. Di awal. Sebelum debat itu dimulai kan? Sebelum debat dimulai? Ada. Ada, ada. Dipimpin langsung oleh... Makanya dia nonton dari awal loh. Dipimpin langsung Pak Ketua kan waktu itu. Jadi ada doa, tapi memang doa itu seperti menghentikan cipta, dalam artian dikasih kesempatan kemudian untuk berdoa bersama-sama dalam hati. Tidak kemudian pernyataan doanya itu disampaikan kepada hadirin dan juga para penonton. Ya, menghindari, sebenarnya menghindari kata-kata yang ya, you know lah. Untuk mengambil posisi aman itu KPU, sehingga pada akhirnya mengambil keputusan untuk bisa ada sesi doa, tapi ya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Gitu aja sih. Gue pikir tadi bakal off-air berdoa-doanya. Ada on-air langsung. Ada on-air. Bisa dicek misalnya. Ada, ada, ada. By the way, sekarang lo aktif sebagai seorang jurnalis ya? Aktif, masih aktif. Dari awal udah berkarir sebagai seorang jurnalis? Iya. Dan di TVRI? Di TVRI. Di sebelumnya TVRI Jawa Barat. Tapi sebelum jadi seorang jurnalis, saya juga penyiar radio waktu itu di Banyuwangi, di kampung saya. Dari 2000, sebenarnya udah kalau di dunia broadcasting tuh udah dari SD kelas 5, kelas 6, kalau nggak salah. Terus habis itu karena suara berubah, akil balik. Akil balik? Oh ini suara lo akil balik ya? Suara akil balik ya. Gue membayangkan suara lo dengan akil balik bagaimana? Kan waktu program anak-anak waktu itu masih suara. Oh, lo pernah bawa program anak-anak dulu? Karena anak-anak kelas 5 atau kelas 6 SD, kalau nggak salah waktu itu. Di salah satu radio di Banyuwangi. Radio, radio, radio. Terus habis itu kelas 2 SMP sampai SMA kelas 3, itu sejaran radio program anak muda di Banyuwangi. Ah, oke, oke, oke. Di salah satu radio besar di Banyuwangi. Terus habis itu waktu pindah kuliah di UNPAD di Bandung waktu itu, dikasih kesempatan untuk kemudian freelance di TVRI Jawa Barat. Dan kemudian di 2016 di TVRI Nasional waktu itu. Bagaimana dengan pencapaian saat ini sudah sesuai dengan ekspektasi dan harapan? Sebetulnya kalau dibilang debat capres ini salah satu target pencapaian, memang pada saat itu ada fakta menarik sebetulnya. Mungkin nanti aku kasih insert ke teman-teman podcast begitu. Di tahun 2011, pada saat saya masih belum bergabung dengan TVRI Jawa Barat. Ada foto ini. Oh, wow. Nanti mungkin bisa di-insert ya. Iya, 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 iya. Siapa? Tahu kan? Ini bukan Tinda Thalisa dong. Mbak Valerina. Mbak Valerina kan? Ya. Tapi minta-minta Tinda Thalisa ya? Jadi di tahun 2011, pada saat itu saya ikutan, karena kan memang rajin ya ikutan lomba-lomba news presenter pada saat itu Termasuk news anchor Kompas TV ya Termasuk Kompas Kampus waktu ini Iya, betul-betul Juara 1 waktu itu di 11 Maret Sayangnya gak berlabuh di Kompas TV Oke, di foto ini posisinya adalah Saya sebagai seorang peserta citizen jurnalis waktu itu rumahnya, Mbak Kak Val Waktu itu sebagai juri dengan beberapa senior ranker lainnya Waktu itu sempat minta foto bareng, Kak Saya ngefans banget sama Kak Val Semoga doanya, Kak ya Semoga nanti bisa mengikuti Jayakar di Kak Val 12 tahun kemudian dipertemukan lagi di satu meja dan sebagai partner Dan sebagai moderator capres Gak ada yang nyangka sih sebetulnya Bisa partneran dengan seorang Valina Daniel Gitu Ada tekanan khusus bertandeman dengan seorang senior seperti Val? Pasti dong, karena ya selaku juniornya Val gitu ya Juniornya Kak Val gitu Tapi sebetulnya tekanan itu bukan jadi beban untuk saya Saya juga terbantu oleh Kak Val Dengan ketenangan beliau pada saat Memimpin debat segala sesuatu Mungkin terima kasih Kak Val yang mau nonton Gak bisa hadir juga ya Sayangnya malah, gak bisa hadir disini ya Disini ya, oke Dan itu juga Kak Val juga ngebantu Tenang Jay, tenang gitu Memberikan Karena kedebasan beliau juga Ngemong gitu Bener-bener ngemong Juniornya Untuk kemudian bisa berjalan Dengan lancar debat ini Thank you Kak Val Kak Val pun juga gini Karena waktu itu singkat ya Waktu debat itu memang padat Dan segala sesuatunya Kita tidak dikasih kesempatan untuk improve yang terlalu banyak Jadi benar-benar Kita sesuai dengan randon yang ada Sesuai dengan Dengan Teks yang ada Dan itu kita bacakan Dan benar-benar berhati-hati pada saat itu Oke, yang ini udah selesai Kita langsung coret segala sesuatunya Kak Val benar-benar Mengingatkan kembali Jay, ini abis ini nih ya Ini abis ini nih Pada saat di meja moderator itu luar biasa sih Peran dari seorang partner saya yang satu ini Luar biasa Wajib Iya Kenapa? Kurulah berapa tahun? Kak Val sekarang Kelahiran tujuh berapa ya waktu? Tujuh lapan kalau gak salah ya? Lumen senior ya? Lumen senior? Lumen senior Kak Val Saya sebenar tiga Gue cuma bilang senior ya Kak Val Maaf ya Saya sebenar tiga Jadi sepanjang perjalanan lo Berkarir sebagai seorang jurnalis Ada pengalaman yang paling menegangkan dan bikin stres Atau debat capres ini sudah bikin stres Di antara beberapa kali penugasan Kayak penugasan di stana Waktu tujuh belasan segala sesuatunya Mungkin ini yang paling luar biasa Dan nervousnya Kaki seolah-olah gak napak ke bumi gitu Jadi kayak melayang kayak kemarin itu bener-bener Susah untuk ngomong untuk segala sesuatunya Paham lah Untuk seorang jahe yang udah 11 tahun aja masih grogi guys Jadi jangan heran kalau orang masih nervous Ya gak? Semua orang pasti mengalui masa nervousnya masing-masing Jadi jangan malu lah kalau disuruh ngomong depan umum Tapi masih nervous ya kan? Oke lo mau kasih tips bagi para junior-junior lo di jurnalis misalnya gitu? Tipsnya sih apa ya Konsisten sih Kalau misalnya temen-temen ingin bergabung ke dunia jurnalistik Ya konsisten Untuk terus belajar Saya pun juga gak puas dengan pencapaian apa yang sudah diraih oleh saya selama ini Mas Soji tetap belajar Dan doa orang tua sih sebetulnya Doa orang tua Eh by the way gue belum tanya Keluarga lo gimana setelah tau lo jadi moderator? Nonton bareng atau di kampung? Enggak Cuman memang rame Karena selama ini ya temen-temen ataupun juga khususnya warga Banyuwangi Gak tau kalau misalnya saya berkari di TVRI gitu Gak tau kalau misalnya saya asli Banyuwangi Jadi sempet orang tua didatangi oleh beberapa media lokal disuruh Untuk kemudian di interview segala sesuatu Ya satu banggaan untuk orang tua sih sebetulnya Cuman ya beban juga buat kita, buat kami Begitu untuk kemudian ya meskipun tugas sudah selesai Tapi nama baik orang tua dan reputasi segala sesuatunya Termasuk itu juga amanah untuk kemudian Karena kan sudah dicap sebagai moderator debat Intinya kan ini juga amanah panjang yang harus kita sama-sama jaga Lo menyampaikan juga kepada orang tua bahwa bagaimana seharusnya Maksudnya hal-hal seperti ini akan jadi sensitif gitu Pasti, pasti, termasuk juga masalah baju nih Kemarin tuh, wah jangan-jangan orang tuanya Jaya nih Kasian juga ya orang tua Jaya kalau kondangan jadi bingung sekarang Pilih warna baju Karena anaknya tugasnya sebagai moderator kemarin Wah jangan-jangan nih Itu juga kemarin pesan ke orang tua Udah lah jangan salah ngomong juga Kalau misalnya nanti takutnya dipelintir segala sesuatunya Kita gak tahu kan gitu Itu aja sih Bang Ji Keren, 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 keren Terima kasih banyak Jaya udah Ngobrol-ngobrol bareng sahabat Kompas TV di program Kode Next time kita ngobrol-ngobrol lagi lah Sukses, yang penting untuk podcast Kode Terima kasih banyak Thank you banget, saya Bat Kompas TV Udah menyaksikan program Kode episode kali ini Jangan lupa disaksikan konten program Kode lainnya Saya Rozia Fendi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.